Saudara Partai Kadilan Sejahtera PKS menolak pembangunan IKN dengan menyatakan bahwa Jakarta masih layak jadi ibu kota negara Indonesia. Sementara pemerintahan Jokowi terus mengebut pembangunan IKN, anggaran untuk pembangunan IKN terus naik dalam APBN. 2022 anggaran yang disiapkan mencapai 5,5 triliun rupiah. Setahun kemudian anggarannya naik 29,5 triliun rupiah dan tahun depan anggarannya kembali naik 40,6 triliun rupiah. Target investasi IKN pada 2023 mencapai 45 triliun rupiah, sementara realisasi investasi per November baru 35 triliun rupiah. Bagaimana tanggapan pemerintah atas IKN yang menolak ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan? Kita akan bahas setelah informasi berikut. Partai Keadilan Sejahtera PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden PKS Ahmad Saiku menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta. Kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan tetap di ibu kota Nusantara? Nah itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Capres nomor urut satu yang diusung PKS, Anies Baswedan mengatakan Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun pemerataan itu bukan dengan pembangunan hanya di satu kawasan. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Cawapres nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka tidak mau berkomentar banyak mengenai penolakan itu. Ia hanya mengatakan seluruh masukan dari berbagai pihak akan ditampung dan diterima. Tidak usah ditampung dan diterima. Tidak usah ditampung. Ada masukan mungkin mas? Tidak ada. Munggu semua masukan kami terima. Makasih, makasih. Aku tak mengatasi. Kalau bilang ketimbangan mas. Makasih, makasih. Nanti-nanti ya. Sementara Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo berjanji akan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Harus lanjut. Kenapa? Karena itu sudah menjadi undang-undang. Kalaulah kemudian ada sesuatu yang hari ini kurang, maka kalau Prof. Mahfud bilang tadi, oke kita perbaiki. Kalau ada sesuatu yang sudah berjalan, cepat kita dorong. Karena sudah menjadi undang-undang. Koordinator staf khusus Presiden Jokowi Dodo, Ari Dwi Payana, menyebut pernyataan PKS hal biasa di masa kampanye. Ari mengatakan pembangunan IKN sudah menjadi kesepakatan politik dan telah diatur dalam undang-undang. Pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya dalam masa kampanye pemilu. Tetapi yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang berkait dengan undang-undang IKN. Ibu kota Nusantara dibangun di Kabupaten Kutai, Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Berdasarkan undang-undang IKN, disebutkan wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare. Dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektare. Sementara anggaran untuk pembangunan IKN terus naik dalam APBN. Pada 2022, anggarannya disiapkan mencapai 5,5 triliun rupiah. Setahun kemudian, anggarannya naik menjadi 29,5 triliun rupiah. Dan untuk tahun depan, disiapkan anggaran 40,6 triliun rupiah. Otoritas IKN terus mengebut pembangunan IKN, tak hanya infrastruktur yang dibangun, tapi juga mencakup pembangunan sumber daya manusianya, sehingga bisa menyaingi kota-kota dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden PKS Ahmad Syaihu menolak pembangunan IKN dengan menyatakan bahwa Jakarta masih layak jadi ibu kota negara Indonesia. Apa alasannya? Bagaimana tanggapan dari pemerintah? Kita akan bahas dengan tenaga ahli utama KSP, Joanes Joko, dan jurubicara PKS, Pimpin Sofian. Kang Pimpin, Pak Joanes, selamat malam. Selamat malam, Pak Livia. Selamat malam, Pak Pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ke Kang Pimpin dulu. Jadi apa alasannya PKS menolak IKN? Ya alasannya karena PKS kami ya memperhatikan semua masukan aspirasi dari masyarakat tentang apakah benar ibu kota negara yang baru itu harus dipindahkan dan apakah benar itu akan menyelesaikan persoalan yang saat ini dihadapi oleh rakyat Indonesia. pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itulah yang ditampung oleh pimpinan PKS yang kemudian akhirnya memutuskan bahwa sebetulnya kalau kita melihat bagaimana kondisi rakyat Indonesia saat ini pasca pandemi COVID-19 banyaknya PK, PHK, banyaknya orang yang tidak punya pekerjaan, pengangguran semakin meningkat, gizi buruk juga semakin meningkat, sistem kesehatan juga kita tidak baik, sembako juga banyak yang malah naik, mempersoalkan itu. sehingga pada satu kesimpulan kok pemerintah saat ini sibuk sendiri ya ngurus pembangunan IKN itu. Yang jadi pertanyaan adalah sebetulnya IKN itu yang diuntungkan dengan pindahnya IKN itu siapa gitu? Oke. Apakah benar misalnya ketika pindah ke ibu kota sana sebetulnya gedung itu buat siapa sebetulnya? Gedung mewah IKN itu buat siapa? Buat rakyat? Atau untuk pejabat negara? Kan di sana itu dibangun nanti istana negara, presiden, para menteri, anggota dewan, tidak hanya gedungnya di situ, tapi kemudian rumah-rumahnya disediakan di sana, PNS juga demikian. Sehingga anggaran 460 triliun itu apakah benar untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, masyarakat, atau memang itu hanya kepentingan segelintir elit saja untuk memindahkan ibu kota sana? Kami Pimpin, izin saya potong. Pembangunan IKN dianggap atau penolakan pembangunan IKN oleh PKS dianggap sebagai produk politik PKS di tengah tahun politik. Respon Anda? Jadi, saya kira ini adalah bagian dari kampanye gagasan ya. Ketika kita terhanyat bahwa kita terbiasa bahwa saat ini melihat pemerintahan kita membangun IKN, tetapi di sisi lain masyarakat prihatin dengan kondisi ekonominya gitu. Pada titik itulah partai politik harus menyuarakan kegelisahan rakyat itu. Antara pemimpin dan rakyat ini, antara pemimpinnya jalan ke sana, rakyat ini nggak tahu kemana. Karena pada titik itulah kami memandang bahwa kampanye gagasan yang kami sampaikan ini adalah upaya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Baik, saya lebar ke Pak Joanas, izin saya potong. Baik, saya izin potong. Pak Joanas, tanggapan pemerintah atas reaksi penolakan PKS seperti apa? Ya, namanya janji politik, gagasan politik itu kan sesuatu yang wajar begitu, Mbak, di era Bapak pada saat kampanye ini. Tetapi begini yang ingin kami garis bawah ini, proses pemindahan ibu kota dan ide pemindahan ibu kota itu sebenarnya sudah jauh digagas oleh para founding father kita. Zaman Presiden Soekarno itu sudah ada ide pemindahan ke Palangkaraya. Kemudian zaman Pak Harto ada ide pemindahan ibu kota ke Jonggol. Apa sih sebenarnya dasar dari pemindahan ini semua begitu? Karena kita lihat, Mbak, alasan dari kondisi ekologis Jakarta sendiri. Jakarta itu jumlah penduduknya hari ini 10,6 juta orang. Sementara luasnya hanya 661 km persegi. Apa artinya kepadatan penduduk Jakarta itu hampir 16 ribu orang per km persegi. Konsekuensinya apa? Ada kebutuhan per meter persegi 1 juta liter air disedot dari bawah tanah. Maka akibat dari kondisi geologis itu adalah sekarang ini Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah 6-18 cm per tahun. Dan kondisi ini sangat riskan sekali untuk ibu kota Jakarta. Lalu yang kedua, Mbak, gagasan pemindahan ibu kota itu sebenarnya adalah puncak dari sebuah visi besar tentang Indonesia sentris. Karena bagaimanapun juga pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi dengan segala keberanian beliau dan didukung oleh para hampir sekitar 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR. Itu betul-betul akhirnya menciptakan sebuah undang-undang. Undang-undang pemindahan ibu kota. Sebuah kebijakan besar, terobosan besar yang oleh siapapun yang akan menjadi presiden. Maka dia wajib untuk melaksanakan undang-undang ini, Mbak. Dengan kondisi seperti itu, maka kita bicara tentang gagasan Indonesia sentris. Bicara tentang keperataan dari Sabang sampai Kauke. Oke, Kang Pipin. Gimana responnya? Wajib melaksanakan undang-undang karena sudah jadi bentuknya undang-undang siapapun partai politik. Sebagaimana Presiden, para menterinya juga wajib untuk memenuhi amanat konstitusi dan undang-undang untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Sebagaimana Presiden dan Menterinya juga berkewajiban untuk menyediakan sembako murah untuk rakyatnya. Enggak, apa hubungannya tentang IKN ini? Kita menatikan bahwa kalau sesuatu sudah amanat undang-undang, maka tidak bisa dirubah. Maka tidak bisa direvisi begitu. Enggak apa-apa. Poin yang kami sampaikan adalah ketika kita satu-satu boleh. Oke, satu-satu. Silahkan. Pak Joanes, sabar. Oke, Kang Pipin, lanjut silahkan. Jadi saya selesaikan dulu. Jadi ketika kita melihat ya bahwa persoalan utamanya itu apa, apakah benar dengan memindahkan ibu kota itu, pemerataan akan terjadi. Oke. Jangan-jangan ini kesalahan kita dalam mengelola politik anggaran kita yang selama ini, kalau misalnya masih memperhatikan Jakarta Sentris dan sebagainya, sebetulnya yang menjadi penggugah kenapa PKS membawa agenda apa, isu ini adalah tadi keprihatinan bahwa seakan-akan proyek Mercusuar, seakan-akan persoalan lapangan pekerjaan yang ada di pemerintah masyarakat, kenaikan harga itu, selesai dengan pindahnya IKN itu sebetulnya. Pak Joanes, tangkapi. Ya tentu persoalan-persoalan yang disampaikan itu adalah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan, hanya sekedar memindahkan ibu kota negara. Tetapi pemindahan ibu kota negara itu harus dipahami, bahwa saya ingin memberikan ilustrasi begini Mbak, produk domestik regional Bruto Jawa itu hampir 47% untuk domestik secara nasional. Artinya apa? Sisanya sekitar 42% produk domestik Bruto itu dibagi untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusra. Di sinilah Mbak, dengan kondisi ini kita perlu satu pemerataan. Pemerataan itu apa? Saya ingin memberikan satu data Mbak. Dengan pemindahan ibu kota negara, jangan itu hanya dilihat sebagai pemindahan kantor presiden, kantor menteri, tetapi ada kurang lebih sekitar 200 aparatur sipil negara yang sekarang tinggal di Jakarta. Dia akan nantinya akan terbuka lapangan itu di ibu kota negara yang baru. Berapa jumlah total untuk gaji pegawai aparatur sipil negara itu? Hampir per tahun 120 triliun. Artinya apa? Ada pusaran-pusaran ekonomi baru, karena kalau kita bicara pemindahan ibu kota, kita tidak hanya sekedar memindahkan administrasinya, tetapi membangun daerah-daerah penyangganya. Membangun suplai penyangga energi, membangun suplai penyangga pangan. Dan inilah yang sekarang sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi misalnya. Karena mereka harus mempersiapkan kawasan lumbung pangan untuk menyuplai kawasan ibu kota negara yang ada di Kalimantan. Ini pula yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Sekarang ekonominya terus bergerak karena adanya proses pembangunan ini. Itulah gagasan untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Karena gagasannya kita sudah tidak bisa lagi Jawa sentris, tetapi harus menggagas Indonesia sentris. Dan inilah keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil perobosan itu. Baik. Jadi saya kira ya, yang kita lihat adalah bahwa ketika memang itu sudah dibangun, kita ingin membangun bagaimana 14 kota besar baru untuk pertumbuhan ekonomi, green economy. Jadi saya kira insya Allah tidak akan mubazir apa yang sudah dibangun saat ini ketika nanti ada perubahan kebijakan pemerintahan ke depan. Tetapi sekali lagi ini adalah baru usulan atau kampanye dikasih dari PKS dan kami memandang bahwa bukan itu solusi untuk bagaimana pemerataan itu. Jadi saya membayangkan di negara-negara lain juga sama sebenarnya. Baik. Sekuensi dari pindah ibu kota itu apa di negara-negara lain itu. Banyak yang menjadi kota hantu. Yang kedua menjadi mahal. Kemudian hanya untuk kelompok elit saja yang tinggal di sana. Jadi masyarakat-masyarakat yang biasa itu tidak bisa menikmati itu. Dan kita tidak mau menonton satu mercusuar, satu kebijakan di saat tadi. Di saat rakyat gizi buruk juga masih tinggi, di saat kondisi pendidikan kita juga tidak baik, begitu. Di saat pasca COVID juga banyak dampaknya ke ekonomi kita. Pada titik itulah kami ingin menggugah bahwa kebijakan itu tidak tepat dan kami berikan solusinya. Lebih baik kita bangun 14 kota baru yang awalnya kecil menjadi menengah, menengah jadi besar. Sehingga pemerataan pembangunan itu bisa terjadi. Terima kasih Kang Pipin, terima kasih juga Pak Johana sudah bergaung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Livia, terima kasih Mas Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.